Bapak, meninggal di sekolah. Meninggal bapaknya? Kelas berapa sekolahnya? Satu. Kelas satu? Ikut bapak-bapak ya. Mau tak carikan sepatu sama tas? Mau? Mau? Buat tapi buat sekolah. Inilah video amatir saat Bapak Binkam Tipnas, Desa Kawang Rico, Kejamatan Mumbul Sari, Jember, merayu dan membelikan sepatu dan tas baru kepada seorang anak yatim piatu bernama Ainun. Kan kita, Mbak Alis. Kita. Sebelumnya, Ainun enggan pergi ke sekolah lantaran kerap mendapat perundungan oleh teman-temannya di sekolah. Lantaran sepatu yang dikenakannya sobek. Selain itu, tas yang digunakan juga sudah tidak layak pakai. Setelah dibujuk dan dirayu, serta mengajak berbelanja tas dan sepatu, akhirnya Ainun mau kembali ke sekolah. Ia pun langsung mengantarkan Ainun ke sekolah tempat Ainun menuntut ilmu. Ia juga membelikan peralatan sekolah agar Ainun kembali semangat untuk belajar. Malah sekolah lah, malah sekolah. Terus malu sama kawan-kawannya karena memang sepatunya, patasnya itu sudah jelek. Jadi mau sekolah itu malu. Takut diguli segala macem gitu kan. Cuma dari situ, saya sebagai pabrik Katimas, dapat informasi dari masyarakat begitu, jadi saya tersentuh lah. Tersentuh, terus saya kedatang ke rumahnya, lihat kondisinya, benar apa enggak. Tapi ternyata Ainun itu anak yatim. Sudah lima tahunan meninggal bapaknya. Jadi saya sebagai pabrik Katimas juga tersentuh. Akhirnya saya belikan sepatu, sama tas, sama jajannya lah, sama perlengkapan sekolahnya, agar adik Ainun itu semangat sekolah dan jangan malu lagi itu bersekolah. Sementara itu, Arief Murobi, kepala sekolah, mengatakan tindakan bullying tidak terjadi pada saat jam pelajaran, melainkan terjadi di luar jam sekolah. Dari pihak sekolah itu tegas sekali untuk penanganan masalah ini. Bahkan saya pastikan kalau di jam-jam sekolah, jam-jam pelajaran itu, tidak ada tindakan yang mengarah kepada bullying itu. Tidak ada. Jadi yang banyak terjadi, yang marah terjadi itu ketika sudah di luar pengawasan guru. Mengantisipasi agar hal serupa tak terulang, pihak sekolah bersama Babin Kamtipnas melakukan edukasi dan pengawasan terhadap siswa.